sehari tidak suka satu buku, tidak apa-apa tutup buku itu, cari buku yang lain manusia sudah menulis buku sejak 2000 tahun yang lalu pasti ada buku yang kita suka, cari buku itu dan jangan batasi diri hanya pada yang terlihat keren wah kayaknya kalau mahasiswa bacanya buku-buku ini nih, biografi buku-buku pengantar ilmu politik jangan memaksa diri karena buku itu harusnya jadi teman buku itu harusnya bisa menjadi sahabat terbaik kita menemani kita saat kesepian membuat kita menangis membuat kita tertawa berkenalan dan berkelana dengan tokoh-tokoh besar menyelami apa yang terjadi di jaman dahulu ada begitu banyak kenikmatan yang bisa kita dapatkan hanya dengan rajin membaca jadi kalau tidak suka satu buku, tutup dan cari buku yang lain, tetapi jangan berhenti karena sekali lagi ini keterampilan ini keterampilan, skill yang harus terus menerus dilatih dan bedakan aktif membaca dengan membaca aktif kalau aktif membaca yang akan kita lakukan adalah pokoknya sebanyak mungkin buku dan dikhawatirkan justru malah membuat kita merasa tidak ada manfaat langsung membaca aktif itu berbeda sejak awal bahkan sebelum kita membuka halaman pertama kita mencari tahu lebih dulu misalnya beridentifikasi dengan penulisnya melihat cover cover bukunya dan pada saat sudah membaca berusaha menyelami bagaimana karakter yang ada di buku dan kemudian berusaha memperkirakan plot cerita jadi pada saat kita membaca dengan aktif bukan hanya sekedar melihat mengeja dan memastikan itu masuk tetapi beridentifikasi dengan berbagai cerita dan karakter yang ada di dalam karena membaca itu kan upaya meraih makna ya menghubungkan satu pikiran dengan pikiran yang lain menarik benang merah dan kemudian semakin sering kita membaca semakin banyak akumulasi semesta informasi yang terkumpul di benang kita sehingga kalau kita membaca satu buku kita akan ingat kita pernah membaca hal serupa atau minimal yang berkaitan dengan yang kita baca di buku sebelumnya dan bukan hanya antar buku interaksi kita pengalaman kita dengan kehidupan sehari-hari kita akan bisa merefleksikannya ketika kita membaca jadi sekali lagi ya aktif membaca tapi juga membaca aktif sehingga kita betul-betul mendapatkan inti sari kalau kita bicara literasi karena sesungguhnya literasi itu bukan hanya kemampuan menulis dan membaca wisata literasi nasional literasi terlalu sempit kalau urusannya hanya membaca dan menulis ya itu yang paling penting tapi literasi itu artinya kemampuan bernalar dan berpikir kemampuan mengolah informasi sehingga membantu kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup karena ya ada literasi menulis ada literasi membaca ada literasi sains kemampuan kita untuk mengolah ilmu alam semesta dan memaknainya ada literasi finansial kemampuan kita untuk tidak tertipu berbagai skema ponzi yang sekarang banyak jadi sekali lagi jadi sekali lagi literasi itu terkait dengan kemampuan kita sebagai manusia untuk mengambil tindakan bahkan menentukan keberpihakan dan melakukan sesuatu untuk memastikan hidup kita lebih bahagia dan itu harus dimulai sejak dini karena saya selalu senang kalau datang ke acara perpustas dan bertemu dengan guru-guru paut bertemu dengan pesta kawan yang memang interaksinya seharusnya lebih banyak ke anak didik usia dini untuk teman-teman mahasiswa atau anak-anak SMA yang memang tugasnya seharusnya membaca buku ya itu kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk menambah pengetahuan tetapi terlalu kecil kalau membaca buku itu hanya disempitkan semata itu jadikan buku penambah referensi untuk melakukan banyak hal an investment in knowledge always pays the best interest if you put your money in your head no one can take it away from you kalau kita menghabiskan uang membelanjakan uang di kepala kita jangan khawatir gak akan ada yang curi dan kalau kita bicara soal sumber informasi terutama di kota besar yang aksesnya sudah luar biasa di Pontianak tadi Pak Gubernur katakan perpustakaannya akses internetnya juga berlimpah tidak ada alasan untuk bilang tidak ada buku bagus tidak ada alasan untuk bilang tidak punya akses ke buku berkualitas karena informasi itu sekarang berlimpah gratis tinggal di download ada banyak sekali perpustakaan perpustakaan gratis dunia yang menyediakan referensi tidak terkira kalau saya membaca aktif sehingga kita betul-betul mendapatkan inti sali kalau kita bicara literasi karena sesungguhnya literasi itu bukan hanya kemampuan menulis dan membaca wisata literasi nasional literasi terlalu sempit kalau misalnya hanya membaca dan menulis dan itu yang paling penting tapi literasi itu artinya kemampuan berbala dan berpikir kemampuan mengolah informasi sehingga membaca tentang budaya sebagai penerbitan terbisa tapi juga ada materasitas ada integrasi berjaya ada integrasi sun kemampuan kita untuk mengolah berbicara dan mengolah ada integrasi langsung kemampuan kita dan berbicara ikuti keselamatan kerfiskan dari kata integrasi terpercaya dan berbicara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati